Season baru telah tiba, dan seperti biasa guys, di musim baru ini gue akan membahas anime-anime apa aja yang akan rilis di musim summer 2024 ini. Dan apakah serame dan seseru season sebelumnya? Hmm, ya yang pasti gak akan gue bahas semuanya sih. Berhubung animenya banyak banget, gue akan bahas yang menurut gue asik aja. Taruh sisanya, kalian baca sendiri aja lah ya. Ntar gue kasih tunjuk kok sinopsisnya, oke? So, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia anime summer 2024. Oke, yang pertama 2,5 Jigen no Ririsa. Anime ini menceritakan tentang Okumura, presiden klub manga yang tidak tertarik pada gadis sungguhan, dan sangat terobsesi dengan karakter manga 2D yang seksi, yang dikenal sebagai Liliel. Nah, lalu suatu hari, muncullah seorang gadis 3D bernama Lilisa, yang mobinya itu cosplay, dan ingin bergabung dengan klub manga. Nah, karena Lilisa ini suka cosplay, dan pernah menjadi karakter kesukaannya Okumura, yaitu Liliel, membuat hati Okumura bergecolak dan kaget. Wow, waifuku jadinya atacok, buset. Jadinya dia bingung tuh, membedakan antara 2D dan 3D. Nah, sejak saat itu, dimulailah komedi romantis antara keduanya. Oke guys, sedikit komentar aja ya, anime ini kalau berdasarkan manga, agak seksi dan cabu sih. Tapi gue nggak tau nih, kalau versi animenya nanti bakal di-dev nggak tuh keseksiannya. Yah, kalau gue liat dari covernya sih, pakaian cosplaynya ini agak tertutup ya. Beda sama yang versi manga, yang terbuka coy. So, apakah kena nof? Anime ini, kalau gue baca dari sinopsisnya sih, kayaknya seru ya. Ada unsur robot dan masa depannya gitu. Yah, untuk lebih lengkapnya, baca sendiri aja ya sinopsisnya. So, ini dia. Boku no Sumawa Kanjo Ganai Lah, ini mah mirip kayaan tadi, cok. Berkisah tentang robot-robot juga. Yang kali ini, sang MC-nya membeli robot untuk membantu pekerjaan rumahnya. Seperti memasak, ngepel, nyapu. Yah, kayak istri banget lah. Hmm, kalau udah gini sih, ujung-ujungnya pasti ada bumbu-bumbu romansinya sih. So, kalau kalian penasaran, ini nih sinopsisnya. Bye-bye Earth Yah, anime fantasi pada umumnya sih, yang MC-nya itu berpetualang membahasnya para monster. Namun uniknya, disini tuh diceritakan, kalau di dunia ini, semua orang adalah manusia binatang, atau beastman. Nah, cuma MC-nya doang yang manusia. Oleh karena itu, sang MC dikucilkan dan dianggap tak memiliki identitas. Well, bagi kalian yang penasaran, ini dia sinopsis selengkapnya. Ini anime lanjutan ya? Aku nggak nonton sih. Buat kalian yang menonton, selamat nonton aja deh. Delikos Nursery Anime vampir coy. Kayaknya seru sih. Yah, boleh lah ditonton. Nah, kalau gitu, ini dia sinopsisnya guys. Dungeon No Naka No Hito Kalau aku tengok sih, bercerita tentang seorang anak bocil yang menemukan sebuah dungeon. Dan ia mengurus dungeon tersebut. Hmm, kayaknya bakal slow life gitu ya. Well, yang penasaran, yaudah ini dia sinopsisnya. F-san wa Yasera Renai Well, kalau aku tengok ya, ini mah anime komedi cok. Menceritakan tentang Tomoatsu Naowe yang tungkang pijat. Tiba-tiba dapat pelanggan cewek dari dunia lain. Dan semenjak ia memijatuh cewek, orang-orang dari dunia lain yang lainnya muncul satu persatu. Fairytale 100 Years Quest Nah, ini baru anime kesukaan gue nih. Yang akhirnya setelah gue tunggu berabad-abad dapat juga season terbarunya. Mantep deh. So, anime ini bisa dibilang lanjutan ya. Pasca tamat tahun 2019 lalu. Yang mana menceritakan petualangan terbaru Natsu dan kawan-kawan dalam menyelesaikan misi untuk menyegel Dewa Naga. Nah, misi itu bernama misi 100 tahun. Kenapa diberi nama 100 tahun? Karena misi ini belum pernah ada yang menyelesaikannya sampai 100 tahun lamanya. So, buat kalian nih yang belum pernah menonton video gue yang ini, bolehlah ditonton. Karena video itu tuh berisi penjelasan mengenai Dewa Naga yang akan Natsu dan kawan-kawan segel di misi 100 tahun ini. Gigi Harem Dari namanya sih, Harem ya? So, apakah anime ini anime Harem? Hmm, bukan sih. Namanya doang ternyata. Lebih ke cowok yang mengagumi seniornya. Apalagi sama-sama di klub yang sama kan? Nah, penasaran? Ini dia sinosisnya buat kalian. Gimai Sekatsu Setelah orang tuanya menikah lagi, Yuta Asamura, seorang anak SMA biasa, mulai tinggal satu atap dengan saudara kirinya, Saki Ayase, gadis tercantik di sekolahnya. Ya, walaupun mereka bersaudara, hubungan mereka nggak seperti saudara pada umumnya. Karena ada jarak di antara mereka. Ditambah, selama ini, Saki anaknya emang kurang dapat perhatian dari keluarga. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukan saudara barunya tersebut. Sementara Yuta, yang kini menjadi kakak, juga bingung harus bersikap seperti apa. Nah, seiring berjalannya waktu, keduanya malah semakin terlihat mirip. Dan perlahan, mereka pun mulai nyaman menjalani hidup sebagai saudara. Jadi, ini adalah kisah yang mungkin akan mengarah pada cinta. Di mana, anak laki-laki dan gadis yang awalnya orang asing perlahan mulai terhubung. Granzizer U Setelah kubaca sih, ini tuh anime robot-robot lagi ya. Tapi kali ini tuh, robotnya gede alias kayak Gundam gitu. So, buat kalian yang penasaran, yaudah lah, ini dia sinopsisnya. Hazure Waku Nojotai Ijo Skill Desaikoni Nata Orega Subete Wojurin Surumade Toka Mimori adalah siswa SMA yang dipanggil ke dunia lain bersama teman-teman kelasnya sebagai pahlawan. Teman-teman kelasnya dikarunai kemampuan kelas S dan A oleh Dewi Visius. Sementara Toka hanya mendapat kemampuan kelas E. Dimana itu adalah kelas terburuk. Dan akhirnya ya, begitulah, dia dibuang. Toka berusaha bertahan hidup dengan menyimpan api balas dendam terhadap Dewi Visius yang telah memperlakukannya tidak adil. Nah, bagaimanakah kisah sang MC setelah dicampakan? Yowis, ditonton aja lah ya, guys. Karena ini anime kayaknya menarik. Isekai Shikaku Yap, ini adalah anime Isekai terbaru, guys, untuk season ini. So, buat kalian pencinta anime Isekai, bolehlah coba anime satu ini. Karena ini anime ceritanya klasik banget sih. Ketabrak trukun lalu ke Isekai. Isekai Suicide Squad Ah, ini kan Harley Quinn versi anime itu kan ya. Tuh, lihat. Ada jokernya juga. Ya, 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 ya. Yowis lah, kita lihat aja ya sinopsisnya. Isekai Yururi Kiko Karena kelalaian dewa, Takumi Kayano kehilangan nyawanya dan berinkanasi di dunia lain dengan diberi beberapa keterampilan. Nah, ketika sadar, dia berada di dalam hutan berbahaya yang dipenuhi monster. Di sana, Takumi bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang nampak kembar. Lalu kemudian, ia merawat mereka dan menami mereka dengan nama Alan dan Elena. Takumi terkejut melihat keduanya dengan mudah mengalahkan monster dengan seni bela diri mereka. Nah, jadi ini adalah kisah petualangan Isekai, guys. Penuhin tangan sambil merawat anak. Kaminoto Oji no Kikan Ya, intinya ini adalah season kedua dari Tower of God, guys. Tau lah ya. Katsute Maho Sojoto Akua Tekita Shiteita Ini adalah anime berkisah tentang sang penjahat alias MC yang bertemu dengan cinta pada pandangan pertamanya yang seorang gadis penyihir. Nah, penasaran? Selengkapnya, baca sendiri aja ya. Ini anime lanjutan ya? Jujur, aku belum pernah nonton sih. Dari sinopsisnya sih, kayaknya menarik ya. Kini Kuman Anjay, anime pegulat, cok. WWE kah? Yuk, kita lihat aja ya sinopsisnya. Koiwa Kutagode Warikirenai Bah, anime inces kah? Cinta sesama saudara, cok. Bahaya, 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 bahaya. Yaudah lah, kita lihat aja ya. Konosekai wa Fukazen Sugiro Ini anime petualangan sih ya. Yang mana sang MC yang merupakan seorang petualang bertemu dengan sang heroine di desa terpencil. Kemudian sang MC, yaitu Haga, mengajak Nikola, sang heroine, untuk menjelajah ke dunia luar yang belum pernah ia ketahui. Nah, so, selengkapnya, baca sendiri aja ya, guys. Madobushi Dahlia wa Utsumo Kanai Ini anime yang kayaknya biasa aja sih ya. So, seperti biasa, baca sendiri ya. Maka Heroin Ga Osugiru Ini kayaknya seru sih. Cinta segi empat gitu kan? Ya, 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 ya. Coba deh, kita lihat. Ini juga sepertinya menarik sih. Mungkin bakalanku tonton. So, kita lihat aja sinopsisnya. Mayonaka Punch Lah, ini anime tentang youtuber, njir. Mana ciwi-ciwi pula lagi? Yah, kita lihat aja lah ya. Megamino Cafeteras Season 2 Eh, ini tayang sekarang. Gua pikir tahun depan, cok. Bagus sih. Tapi gak nyangka juga bakalan secepat ini. Padahal baru tamat kemarin, kan? Yah, ya, 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 ya. Well, Gua udah pernah bahas lanjutan ceritanya sih, guys. Yang mana ceritanya itu Lanjutan untuk Season 2. Nah, buat kalian nih Yang penasaran, bolehlah di cek. Lumayan kan ada Sekitar 2 video tuh. Mob Kara Hajimaru Tansaku Eiyutan Wow, ini keren sih. Ada unsur romance, haremnya, Adventure-nya. Yah, boleh lah. So, untuk selengkapnya, mari kita lihat. Nah, Nare Hana Nare. Wah, ini anime ciwi-ciwi cheerleader gitu, coy. Yaudah lah, kita lihat aja ya sinopsisnya. Naseboku no Sekai wo Dare mo Obetenai no Naka Setelah ku baca sih mengenai perjuangan sayang MC ya melawan para iblis dan naga. Nah, dia juga berjuang untuk membalikan dunianya yang telah berubah karena ras manusia dilupakan oleh sejarah. Hmm, So, kita lihat aja lah ya. Nier Automata versi 1.142 Ya, kalau ini mah tau lah ya. Season 2 nih, masa nggak tau? Nige Josu no Wakagimi Anime historical sih ini kayaknya. Apa ini? Zaman Edo atau Sengoku? Ya, kita lihat aja lah ya. Orewa Subetewo Parishuru Secara garis besar sih, ini adalah anime yang mengisahkan seorang pemuda yang tanpa sadar menjadi orang terkuat berkat kemampuan menangkis yang terus diasahnya. Ya, kayaknya sih seru ya. Bolehlah ditonton. Nah, maka dari itu ini dia selengkapnya. Sengoku Yoko Senma Konton Hen Ini adalah musim kedua dari seri anime Sengoku Yoko guys. Jadi, kita lanjut aja ya. Senpai wa Otoko Noko Ini anime romance yang agak nyeleneh sih. Gimana tidak? Ada cowok yang nyamar jadi cewek terus ditembak sama cewek beneran. Nah, setelah ditembak, tuh cowok ngaku kalau dia sebenarnya cowok tulen. Nah, terus si cewek yang nembak tadi malah makin excited dan bertekad membuat si cewek jadian-jadian tersebut menyukainya. Dan, begitulah ya guys. Aneh kan? Si cowok aneh si cewek juga. Sina Noko 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 Koshi Tantan Katanya sih mengenai cewek rusak bernama Noko Tan yang baru saja pindah sekolah. Ya, kita lihat aja lah ya. anime om-om ini ya. Yang MC-nya itu berusia 30 tahun namun tidak menyerah dalam menggapai cita-citanya untuk menjadi patu alam. Sepertinya menarik sih ya. Mungkin. So, kalau gitu ini dia sinopsis selengkapnya. Sushimin Series Eh, anime school misteri ya? Hmm, kayaknya asik juga sih. Aku udah lama juga nggak nonton anime school yang jendrinya misteri. Ya, mari deh kita lihat aja. Sai Season 2 Ini adalah musim kedua dari serial anime Sai. So, kita lanjut aja ya. Oshinoko Season 2 Nah, ini juga anime lanjutan ya. Dan aku yakin kalian juga pasti tahu sih. Wong Season 1-nya aja booming. Tasu Ketsu Ini anime bertema game bertahan hidup gitu ya? Hmm, apakah mirip Osama Game? Nggak sih. Osama Game kan itu horror ya? Sedangkan ini action. Berarti mirip ini ya? Aduh, lupa lagi judulnya. Ya, itulah pokoknya lah ya. Kita lihat aja. Ini dia sinopsisnya. Tensuino Sakuna Hime Hmm, biasa aja sih ya guys ya. Kalau aku tengok, yaudahlah ya. yang penasaran. Nih sinopsisnya buat kamu. Tokidoki Bosoto Rusiago Dederu Tonarina Aliasan Eh, gue tahu nih. Ini anime romance yang gue rekombinasikan juga sih. Soalnya ya, ceritanya tuh cukup bagus. mengenai cewek belasaran Rusia yang penyendiri dan cowok suram tapi jago bahasa Rusia. Lalo, gimana? Seru kan? So, untuk itu selengkapnya ini dia sinopsisnya. Suwetu Surugino Wistoria Oh, seorang penyihir yang tidak bisa memakai sihir ya? Hmm, sepertinya menarik ya. Yowis, mari kita lihat aja ya sinopsisnya. VTuber Nandaga Haisinkiri Wasuretara Densusetsu Ninateta Dari judulnya sih udah kelihatan banget lah ya. Ini tuh pasti mengenai VTuber. Dan kalau kulihat sih ceritanya tuh mengenai sebuah kasus yang dialami salah satu VTuber yang lupa mematikan live streamingnya. Terus, kasusnya itu viral. Terus, ya gitu lah guys ya. Kayaknya menarik. Apalagi karakter-karakter di dalamnya tuh cewek semua. Yami Shibai 13 ini adalah season 13 dari anime horror Yami Shibai. Buset, banyak amat ya. Aku sendiri aja satu pun episode belum ada nonton loh. 0 Saiji Start Dash Monogatari Oh, ini anime MC Overpower ya. Bahkan sudah OP sejak usia 0 tahun loh. Gila. Nah, uniknya tuh biasanya kan karakter OP itu cowok ya. Nah, ini tuh cewek cuy. Nah, gimana? Apakah tertarik? Oke guys, yang terakhir ramen Akaneko. Ini juga unik sih. Kedai ramen tapi yang mengelola kucing. So, apakah pelanggannya juga kucing? Yah, kita temukan jawabannya di animenya nantilah ya. So, untuk sekarang mari kita lihat sinopsisnya. Intro Oke guys, itu dia tadi semua anime yang akan rilis di musim panas 2024 ini. Nah, kalau favorit kalian mana? Atau ada yang buat kalian tertarik? Tulis ya komentarnya. Kalau aku sih sudah pasti fairytale karena itu salah satu anime favoritku. Terus apa lagi ya? Megami Cafe juga bagus sih. Terus ya banyak lah ya anime musim ini tuh banyak-banyak yang bagus cok. So, yaudahlah sampai disini aja pembahasan kita dan kita akan berjumpa lagi di pembahasan lainnya. Bye-bye. in the work that we see well-being ok 금uni selamat menikmati